Anak-anak abah dimana kalian semua, ayo keluar Abah kalian pasti lagi sedih itu hampir ditinggalin semua partai Anis, anda sebagai adik Ini bukan momen anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya Tapi yang tidak bisa saya terima Ketika anda menang, anda pidato memecah belah bangsa Bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan peribumi Kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anis Dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anis menjadi capres Saya kira di Pilkada ini saatnya Pak Anis mendukung kader PKS untuk maju di DKI Anis Paswidan gagal perlayar Kalau PKS mengkhianati tidak mau lagi mendukung Pak Anis Maka kami warga Jakarta akan menarik dukungan dan tidak akan lagi menampau Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Disini anak-anak abah sedih karena Anis ditinggalkan bisa dibilang seluruh atau semua partai ya kan guys Jadi gak ada yang mau mengusung Pak Anis untuk maju di Pilkub DKI Jakarta Oke seperti apa videonya langsung saja kita simak dan ini dia videonya Anak-anak abah dimana kalian semua ayo keluar Abah kalian pasti lagi sedih itu akan ditinggalin semua partai Ditinggalin semua partai ya Susah Ini bukan momen Anda Pak Anis Waduh merapat ke Pak Prabowo ya Gak ada partai-partai yang betul-betul mau mendukung Pak Anis Sedih lah ya guys Gimana nih guys ya untuk Pak Anis ini kedepannya nih Pak Anis itu orang baik, sempurna, tidak ada sama sekali kurangnya Wow Kurang kurang menjiwai Ayo dong Kurang kurang anak abah keluar kalian Keluar Suarakan dukung Pak Anis Hashtag dukung Pak Anis Ayo Haduh abang Tapi bohong Tapi bohong Gimana nih abang Anak abah tadi udah terlancur senang kan Kok beralih kan ini Kok sekarang dukung Pak Anis Hah Kaget kan Coba kaget Oh iya ini pendukung Prabowo juga ya Aduh Memang ya Partai Nasdam sudah sepertinya Ya kan Bermanufur ke Pak Prabowo Partai PKS juga Partai PKB Mungkin sebentar lagi Partai PDIP Kamu kayaknya tiba-tiba sendiri Aduh Pak Anis Udah lah Pak Anis Menurut saya Pak Anis nanti maju aja lagi Nanti 2029 Sekarang Pak Anis jadi guru dulu Dosen dulu Atau apa kek ya kan Aduh Mulut Anis Ngibul dan Najis Terbuka kemungkinan Terbuka kemungkinan yang mana yang memungkinkan Apakah Ahok versus Anis Atau Ahok dan Anis Saya gak tau Yang pasti bagi saya Tidak ada cerita Ahok dengan Anis Wow Ketika saya kalah Ketika saya kalah Saya langsung kasih Anis Pengharga Ucapan segala macam Itu That's A game That's game ya Saya selalu Kasih ucapan selamat Bagi saya itu Itu yang tidak betul Nah itu mungkin ke depan Kalau kemarin Nama dari kader BKS Gagal maju pada Pilkada Jakarta Bagaimana menurut warga Indonesia Apakah Anis Baswitan benar-benar akan gagal Menjadi calon gubernur Jakarta 2024 Sampaikan di kolom komentar Terima kasih Waduh Waduh Ketika BKS Menghianati Tidak mau lagi mendukung Pak Anis Maka kami warga Jakarta Akan menarik dukungan Dan tidak akan lagi mengapa Oh Dukung apa nih ya Ini kita Ketika BKS Dalam rangka Memberikan dukungan Kepada Dewan Bipinan Pusat BKS Dan juga Memberikan Mengucapkan Banyak terima kasih Mengucapkan terima kasih Kepada BPP KS Yang sudah mencalonkan Pak Anis Rasin Baswedan Sebagai calon gubernur BKI Dan Sohibuliman Sebagai cawagum Kami hanya berharap BKS tetap istiqamah Tetap konsisten Untuk Masih berharap ya Sama Pak Anis Rasin Baswedan Amin Kami Sama warga Betawi Sangat berharap BKS Memegang teguh itu semua Karena bagaimanapun juga Walau kami bukan kader BKS Tapi Dalam gerakan Kami selalu mendukung BKS Maka dari itu Selama BKS Berada dalam garisan Barisan Bersama mendukung Pak Anis Maka kami warga Betawi Akan terus mendukung Gerakan daripada BKS Tapi kalau BKS Mengkhianati Tidak mau lagi mendukung Pak Anis Maka kami warga Jakarta Akan menarik dukungan Dan tidak akan lagi berharap Waduh Rapin Waduh Bapak Sama warga Betawi Mengucapkan banyak terima kasih Kepada Dewan Surah Kepada DPP PKS Yang sudah mencalonkan Mudah-mudahan Gistiqamah Mudah-mudahan konsisten Karena Kami butuh Pak Anis Untuk Memimpin Jakarta kembali Bagaimana 5 tahun Beliau memimpin Sudah dirasakan Kemajuan bagi warga Jakarta Warga Jakarta Begitu bahagia Kota Jakarta Menjadi maju Karena Kepemimpinan Pak Anis Terima kasih Wallahul muhabib Kepitari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bakit 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 Ya baik Itulah ya guys Ya Surya Paloh Meninggalkan Anis Ya Kader PKS pun Ya agaknya Mau meninggalkan Anis juga PDI Apalagi Gak mungkin lah Karena ada Ahok juga Disitu Karena Ahok dengan Anis Gak akan mungkin Seperti api dan air Gak akan mungkin Bersatu Aduh ini Gimana ini Untuk anak-anak abah Ayo Suarakan Hashtag Pak Anis Ini menurut Kalian siapa nih Yang akan Kalian pilih Sekiranya nanti Ada Pak Anis Ada Pak Ahok Pak Rudian Ridwan Kamil Siapakah Yang akan kalian pilih Di Pilgrup DKI Jakarta ini Silahkan Komentar di bawah Tapi Apakah mungkin ya Anis bisa maju Ya Kalau kita dengar-dengar Disini Semua sudah menjauh Meninggalkan Anis Jadi Kita lihat aja lah Nanti ya guys Oke Saya pun masih bingung Siapa yang harus kita dukung Siapa yang harus kita support Dan Siapapun yang Apa Yang kalian akan dukung nantinya Silahkan berkomentar di bawah Saya tunggu Ya Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye